Hola Bang Boyers dimanapun kalian berada kembali lagi bersama saya Bang Boy Kali ini Bang Boy akan mengulas film seru nih Ayo siapkan alat-alat pendayung kalian Karena setelah menonton film ini tangan kalian pasti pegal-pegal Sebelum Bang Boy memulai cerita yang belum subrek Yaud dibantu subrek karena subrek itu garantis Jagirot Menceritakan kisah tentang harus dengerin kata mama Pemeran utama sang gadis kita sebut saja Cynthia Kisah berawal dari dia sangat kelaparan Cynthia hanya berharap agar ibunya cepat pulang Cerita kembali ke satu minggu sebelumnya Sang ibu sangatlah sulit semenjak ditinggal suaminya Sang ibu kedatangan adiknya yang sudah lama bekerja di luar negeri dan baru saja kembali Sang ibu curhat sangatlah susah keadaannya sekarang ini Dia mah pengen ada suami yang Eh bukan suami yang mapan Yang bisa Sang ibu akan pergi keluar kota selama dua minggu Cynthia baru saja pulang habis jalan-jalan Cynthia kaget Ada melihat ada pamannya datang Sang ibu berkata Kenapa kamu tidak memanggil paman Panggil paman Sang paman memberikan uang kepada sang ibu Tapi sang ibu menolaknya Sang paman berkata Gak apa-apa pegang dulu saja Nanti sudah ada baru dikembaliin lagi Sang ibu akan segera pergi kerja Dan berpesan kepada Cynthia Untuk tidak membuka kalan pintu kepada siapapun Cynthia berkata Tenang aja Aku bisa jaga diri kok Tenang aja Dia pun masak untuk makan malam dia sendiri Selesai makan Terdengar bunyi bel Ting-tong Ting-tong Eh mama pulang cepat Yuhuu Eh 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 Ternyata sang paman yang datang Dia berkata akan menginap hari ini Karena tidak ada tempat tidur Dia pun langsung tiduran di sofa Cynthia sangat sebal akan hidup Gak sopan amat nih manusia Udah kayak raja Huh Sang paman pun mengajak dia untuk mengobrol Sang paman berkata Tiap hari sama temen sekolah main kuda-kudaan ya Hahaha Cynthia berkata Enak aja Gak pernah aku main kuda-kudaan Gak boleh kata mama Sang paman berkata Waktu di SMA Dia selalu main kuda-kudaan Dengan wanita di kelasnya Dia pun menggoda Cynthia Tapi Cynthia menolaknya Tapi Namanya anak kecil Mana bisa lari dari pamannya Sampai akhirnya Dia meminta Cynthia untuk kulum-kulum nikmat Oh nikmat Kode film ini SHKD 936 Setelah itu Cynthia mandi dan sangat sedih Dan kesal Mana tuh otong bau banget lagi gak pernah dicuci Hahaha Mama Cepat pulang Setelah itu Dia pun dikurung di kamar Karena takut kelaparan Sang paman menyiapkan roti dan susu untuk dia Cynthia gak mau makan Maunya sosis Andres Tapi Karena lapar Mau tidak mau dimakan juga deh Keesokan harinya Cynthia mendengar tidak ada orang di luar Dia pun mencoba untuk kabur Tapi Ternyata Tidak semudah itu Ferguson Sang paman sudah siap-siap Untuk menyergapnya dari belakang Mereka pun Ike-ike kimoci deh Dan Ceritanya pun selesai deh Pesan untuk kalian Kalau mama udah bilang Jangan buka pintu Ya jangan dibuka Nanti masuk paman-paman yang lain Kan jadi berabe Hahaha Sekian dari Bang Boy Ciao Sampai jumpa